Intro Penonton, tadi modal usaha udah. Sekarang kasih tau ya, yang pengen dapetin umroh juga kita bisa nih lewat program ini. Belum siap, belum siap. Jadi kalian tuh gampang mau tepakan umroh, kita mulai setiap hari Minggu. Kamu tinggal jawab aja juga komen pertanyaan berikut ini. Oke, pertanyaannya adalah mudik tahun ini kamu mau bawain UMKM apa buat keluarga di kampung? Oke, inget ya mudik tahun ini mau bawain keluarga produk UMKM apa? Jawab sebanyak-banyaknya di kolom komentar sekarang. Kita cari paling bagus dari hari Selasa sampai hari Minggu. Kita komen, kamu komen sama satu menit. Nanti yang akan bagus, yang akan beruntung kita kasih hadiah umroh. Wow.. 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 Pernikannya yang.. Wow.. Jangan lupa.. Jadi.. Iya.. Kamu dulu.. Iya.. aku Aksu ya udah kamu dulu ya menang jangan duluan ngomong ya Astaga Tuhan yang ngerti gak mau Cina atau Jepang enakan yang luar sih luar yang sama ya nah lu gantian udah siapa dah yang mau ngomong gue dengerin gue kesel gue tuh ngerasa PRT tuh kayaknya tuh dua tega enggak ada jilu amet kenapa emang RTE ngapa dia masa gue ngangkap ini jadi putri kampung 2023 malah sih siapa tadi tuh Erina Sahila kandidatnya tinggi-tinggi cakep-cakep lah bang kalau ngomongin cakep mah kan bisa kamera gak usah ngeliat ke atas muka aku ya udah gue juga gak tau yang namanya RTE gue juga kesel sama Sahila apa emang dia iya dia iya gue suruh sih biar supaya tercapai semua cita-cita dia jadi model iye terus iya maksud gue jangan deh ganggu-ganggu hidup gue lagi sahila diputusin sama sembuh kompor iyaa hahaha lu gak ngerti sih tapi sebenernya mas sayang apa gak sih masahila lu makasih kik bohong jadi lu selama ini bodong bohong gue bohong demi kebaikan kik iya kak kalau lu siapa sayang aku sayang banget aku bohong aja masuk kita mau ngapain hehehe hehehe masuk bapak mau cari pak RT iya dong kok kayaknya kenal sama bapak ini ya iya 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 bapak ini ada mau di TV nih iya iya bapak 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 kita ada PRT aja dah kayaknya yang suka mau hubung-hubungkan begitu coba pak pak silahkan duduk dulu pak silahkan iya Pak RT kalau ngotok tuh yang Pak RT iya 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 sletingnya buka dulu baru dimasukin iya 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 Pak RT tekan yang dalam aja saya ilah iya iya Pak RT tekan yang dalam aja iya masuk-masuknya buka sleting iya 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 kapergok ngapain buka sleting buka sleting buka sleting ini packing buat siap siap ini masukin ini masukin baju iya 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 aku aneh deh biasanya kapergokan kiki ini kenapa aku coba iya 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 udah-udah gausah ngomongin ini ini ada papah budi karya iya maka kok ini Menteri Perhubungan Republik Indonesia tuh ini Pak Budi waktu itu pelantikan bareng saya saya sebagai RT dilantik sama presiden Pak Budi sebagai bener iya Pak Budi pada ga percaya kalau saya satu-satunya RT yang dilantik sama presiden iya ini pelantikannya bareng Pak ngomong-ngomong kalau buruan kuasa sekarang kan udah mau lebaran ya pasti saudara-saudara kita keluarga besar mulai pada mau mudik nah nih sebenarnya informasi apa sih Pak yang kita perlu tahu sebelum kita mudik untuk ke Kampung Halaman ya mudik ini sekarang Pak Presiden suruh saya ya Pak Menteri atur mudik dengan bagus tadi juga saya dari Merak jadi kalau mudik kan puncaknya itu tanggal 20-21 satu nah kalau bisa lebih awal mau mereka saya mau Pak pulang ke hati Bapak ya Oh berarti lebih baik lebih-lebih dulu-dulu gitu Pak jadi nggak mengalami titik puncak 21 itu harus lebih cepat hamin berapa satu Pak titik puncaknya Pak H minus 2 H minus 1 Oh itu puncaknya Pak tapi kan Bapak kan menteri perhubungan Bapak bisa dong bantu dan hubungan saya sama Pak RT Pak siapa tahu bisa ke pantau gitu harus mudik dimana yang titiknya paling sibuk gitu Pak kan hubungan saya sampai juga sibuk Bapak kalau harus mudik yang titiknya paling sibuk sekarang dimana sih Pak satu itu dari Jakarta Semarang Oh Jakarta Semarang itu ada Jalan Cipali itu sibuk makanya dianjurkan mudika lebih awal sebelum tanggal 19 oke berarti tol Cipali salah satu tol yang terpadat terpadat yang kedua itu di Merak tadi siang saya ke sana gimana Pak kalau kondisi hari ini tadi Pak hari ini tadi bagus ya jadi kita nambah pelabuhan tadinya 7 ditambah 4 lagi ya jadi insyaallah jalan lancar amin ya kalau arah Jawa Barat Pak Garut Sukabumi gimana Pak saya Garut Pak nanti Pak bercananya kan saya mudik ke Garut ya karena saya sibuk paling tergarut yang saya bawa ke Jakarta Pak jalan lancar amin ya Pak ya oke 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 Pak tapi kan tadi kan kalau Bapak bilang arus budik itu di tanggal 20-21 yang padatnya kalau arus baliknya Pak mungkin bisa antisipasi teman-teman supaya lebih awal pulang ke Jakarta atau lebih lama nanti mungkin 2526 puncak dan tanggal 1 oh iya karena satunya tanggal merah libur betul oh puncak arus balik tanggal 2526 kalau yang lewat puncak kalau yang lewat puncak ada lewat Cipali oh Cipali puncak sih di Cipali puncak puncak Cipali puncak Cipanas Pak tapi Bapak tapi Bapak Bapak tau nggak tapi Bapak nggak Cipali ada kepanjangannya apa Cinta padamu awet sekali iya 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 terayu terayu Cipanas juga ada artinya Pak cinta padamu paling ganas iya 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 nah Pak tahun lalu kan masih ada pembatasan mobilisasi nih Pak karena pandemi apakah yang membedakan mudik tahun lalu sama tahun ini Pak iya dulu banyak sekali atau ada beberapa hambatan nah tahun ini kita khusus tuh nambahin yang namanya di armada di Cipali kita tambah jalannya armada armada yang ditambah dan ada mudik gratis mau nggak ikut mudik gratis ada Pak mudik gratis ada ada gimana caranya kalau yang mau ikut Pak kalau cek 151 betul 151 ya 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 kita kemana aja berangkatnya dimana ya 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 Keren banget kan? Mau mudik? Apa pak? Boleh kalau dibayain Buat yang mau mudik ke Bandung ada mudik gratis Kumpulnya di jalan Asia Afrika Oke pak ini pertanyaan terakhir buat Pak Menteri Pak apa himbawan Bapak buat teman-teman yang mau mudik di tahun ini Pak? Ya satu, mudik lebih awal Tanggal 19 sebelumnya Yang kedua, seyogyanya Pemotor itu jangan mudik motor jauh-jauh Bahaya ya pak, bahaya ya Terus yang terakhir Kalau nanti mau ke panganaran, liburan kan itu Pilih bis yang bagus Karena di itu bahaya Oke bapak pun tuh kalau bapak pulang kampungnya kemana pak? Mau kemana? Iya Kalau mau saya pak, ke rumah saya pak Eh you surreal pak, iya Saya cuma masuk satu segmen Coba pak Saya ikut ngobrol boleh pak ya? Pak, maaf sebentar pak, nanti kita akan lanjut lagi ya Iya Kita akan ngobrolnya disini aja pak Pak, pak eh Nanti kita lanjut lagi Nah setelah ini pak, akan ada tausia dari Pak Eee Pak Eee Jadi bapak bilang gini pak Jangan kemana-mana tetap di markas Gini pak ya Pak Budi Heee Pak Budi Heee Jangan kemana-mana Di markas Cuma di shopee Bangsa Jangan kemana-mana Sampai rezeki Jam unlocked Mulai không persuade magazine Hi 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 Terima kasih.